menyebutkan tata tertib di sekolah hari ini kita akan belajar tematik muatan PPKN sebelumnya kalian siapkan dulu buku bupena 2A dan juga pensil marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmala bismillahirrohmanirrohim sudah siap anak-anak? oke kalau sudah siap bisa kalian buka buku paketnya halaman 131 menyebutkan tata tertib di sekolah apa itu tata tertib? tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan juga ditaati di sekolah itu juga terdapat tata tertib anak-anak mematuhi tata tertib membuat hidup itu menjadi lebih disiplin oke contoh tata tertib di sekolah adalah memakai seragam sesuai jadwal di sekolah kita di MI Krishna kita melaksanakan maaf tata tertib ya sesuai dengan seragamnya itu hari Senin dan selasa kita memakai seragam putih hijau yang kedua hari Rabu dan Kamis kita memakai seragam apa? memakai seragam putih biru selanjutnya untuk hari Jumat itu kalian memakai seragam Ramuka dan juga hari Sabtu biasanya untuk kelas 1 dan 2 itu memakai kaos oleh Raga karena pelajarannya itu adalah oleh Raga lah ini ayo berlatih kalian lihat halaman 131 sebutkan aturan penggunaan seragam di sekolahmu sudah Bumai jelaskan tadi yang kedua sebutkan aksesoris tambahan yang harus digunakan saat upacara bendera yaitu kalian menggunakan apa? topi dan juga ada si oke lanjut halaman 139 menyebutkan hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah apa saja yang kamu lakukan di sekolah? nah ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di sekolah yang pertama hal yang harus dilakukan yang pertama yaitu melakukan piket sesuai jadwal yang kedua memakai seragam yang bersih dan juga rapi yang ketiga berdoa sebelum memulai pelajaran sedangkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan misalnya sebagai berikut merusak buku pelajaran yang kedua terlambat datang ke kelas yang ketiga ini adalah membuang sampah sembarangan oke kalian siapkan pensil ya anak-anak disini ayo berlatih ya mengelompokkan hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di sekolah ini ada nomor satu manakah gambar yang menunjukkan hal yang harus dilakukan di sekolah yang pertama adalah berbaris sebelum masuk ke kelas itu termasuk hal yang harus dilakukan yaitu berilah tanda checklist untuk poin A terus yang kedua berdoa sebelum belajar di kelas ya itu termasuk hal yang harus dilakukan di sekolah yang C anak-anak mengobrol ketika upacara bendera itu termasuk hal yang tidak harus dilakukan di sekolah berilah tanda silang selanjutnya berilah tanda checklist jika harus dilakukan atau tanda silang jika tidak boleh dilakukan di sekolah pada kota ini ya kegiatan yang pertama yaitu datang ke sekolah tepat waktu termasuk harus berilah tanda centang kedua membuang sampah di halaman kelas boleh atau tidak? tidak boleh berilah tanda silang selanjutnya yang C melakukan piket kelas sesuai jadwal yaitu centang yang D mengucapkan salam kepada guru yaitu harus ya nak selanjutnya yang E memberi tahu jawaban kepada teman ketika ulangan itu tidak boleh oke anak-anak bisa kalian buka selanjutnya halaman 141 menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah bahwasannya setiap tata tertib yang berlaku di sekolah itu mempunyai manfaat bagi kita lah semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban keamanan dan juga kenyamanan di sekolah contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya yang pertama kalian datang tepat waktu manfaatnya apa? kita tidak ketinggalan pelajaran yang B mendengarkan guru mengajar manfaatnya adalah mendapatkan ilmu sebaliknya jika tata tertib itu dilanggar dapat berakibat tidak baik ya anak-anak misalnya sebagai berikut datang terlambat ke sekolah dapat berakibat ketinggalan pelajaran yang kedua membuang sampah sembarangan itu dapat berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor lanjut ayo berlatih halaman 142 tuliskan manfaat dari tata tertib di sekolah pada gambar berikut menjaga ketenangan di perpustakaan itu apa manfaatnya? membaca kalian tulis membaca menjadi nyaman terus yang B apa manfaat mengerjakan piket dengan rajin dan tertib yaitu ruang kelas menjadi bersih dan rapi selanjutnya yang kedua tuliskan akibat dari melanggar tata tertib di sekolah apa akibatnya bermain bola memakai seragam sekolah akibatnya seragam seragam sekolah menjadi menjadi bau dan kotor selanjutnya akibat akibat tidak melaksanakan piket kelas yaitu ruang kelas menjadi apa kotor baiklah baiklah anak-anak dari sini bisa dibahami ya selanjutnya bisa kalian buka halaman 146 latihan soal subtema 3 muatan PPKN halaman 146 nomor 1 perhatikan gambar berikut peraturan yang sesuai untuk gambar tersebut yang mana anak-anak yaitu harap tenang di dalam ruangan ini yaitu jawabannya A selanjutnya yang nomor 2 berikut yang bukan peraturan sekolah yaitu apa A datang tepat waktu B bertengkar dengan teman C memakai seragam dengan rapi jawabannya B selanjutnya untuk poin 3 nomor 3 dan juga nomor 4 bisa kalian kerjakan di buku tugas sebelumnya kalian salin terlebih dahulu yang sudah Bumai sampaikan ini tadi ya oke lah anak-anak cukup sekian yang dapat Bumai sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhirussalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati